Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023, Ferdi Sambo difonis dengan hukuman mati. Bukan tanpa alasan Ferdi Sambo dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo, Jakarta Selatan. Ferdi Sambo, mantan petinggi Polri dengan jabatan Kadif Propam Polri, dipecat karena melakukan pembunuhan berencara terhadap ajudannya. Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat Namun ternyata Ferdi Sambo belum tentu dihukum mati meski sudah difonis mati dalam percobaan pembunuhan mantan ajudannya Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir Jik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris Utapea di video unggahan akun Instagram at undercover.in. Hotman rupanya menyoroti kitab undang-undang hukum pidana, KUHP, baru yang dinilainya tidak masuk akal, termasuk soal pelaksanaan hukuman mati. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang, kritik Hotman. Hotman lantas fokus pada pasal 100 KUHP. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati gak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun, ungkap Hotman. Hotman Paris pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia mengaku pusing dengan nalar hukum yang membuat aturan ini. Sebab, orang yang dihukum mati bisa selamat hanya dengan mendapatkan surat keterangan kelakuan baik selama dipenjara oleh kepala lapas, kalapas, penjara. Ia nanti bakal mahal desurat keterangan kelakuan baik dari kalapas penjara. Daripada dihukum mati, orang berapun akan mau mau mempertaruhkan beberapa apapun demi mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kalapas penjara, ujar Hotman. Ini artinya, kalapas penjara adalah orang yang menentukan nanti apakah orang yang dihukum mati tersebut bisa selamat atau tidak. Yang di penjara yang menentukan kelakuan baik kan kalapas. Waduh surat kelakuan baik pasti surat paling mahal di dunia. Dalam waktu dekat, Hotman akan melamar jadi kalapas penjara. Jabatan kalapas akan menjadi sangat prestisius dan bergensi, sindirnya. Kepala lapas menjadi jabatan yang sangat-sangat prestisius dan sangat bergensi. Pungkasnya yang sempat berseloro ingin melamar jadi kepala lapas saja.